Selamat sore teman-teman Sudah lama tak update Kali ini kita akan membahas Banner 17 Agustus Hood RI yang ke 76 Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Video ini pendek saja Cara menggunakan dan juga cara mendapatkannya Kita langsung saja pada Pembahasannya Oke disini teman-teman kita sudah Menyiapkan ya 2 format Aja yaitu format Corel Draw dengan format Photoshop ya walaupun pada dasarnya Yang Corel Draw itu bisa Dibuka menggunakan Adobe Illustrator Karena apa yang kita bagikan adalah .ai ya Oke disini teman-teman yang kita buat Ada satu Desain dengan 4 format dengan berbagai ukuran Ini diupayakan Supaya nanti teman-teman Bisa mencetaknya Di berbagai ukuran dan di berbagai Media ya Misalkan ada satu berbanding satu Itu bisa ditempel Di dalam ruangan Satu berbanding tiga Empat itu bisa Digunakan di Luar ya di luar ruangan Dan juga ada tiga berbanding satu Bisa digunakan Menggunakan X Banner ya Ini kita buka saja teman-teman Oke Ini tampilan yang pertama ya Yang tadi Dan teman-teman juga Bisa digunakan Dalam format Photoshop ya Ini sudah Kita siapkan juga Teman-teman Untuk format Photoshopnya Sebentar kita buka dulu Di format Corel Draw ya Disini teman-teman Kita sudah Dimasukkan ya Untuk Pond Saya menggunakan Kalau tidak salah ini Oswal ya Ini dari O Arial aja Ternyata ya Oswal ya Kalau tidak salah ini Dari Google Pond Sedangkan untuk tulisan Dirgahayu nya Dari Grid Pb Kalau untuk ini Oswal aja Ya Kalau tidak salah Yang ini Juga semuanya Sudah menjadi Pond Ya ini Pond-pond Setara raja Dan selanjutnya Untuk tulisan 76 Atau logo 76 Ini saya ambil Langsung dari Website resminya ya Logo 76 Untuk tahun ini Ya jadi Ulang tahun ke 76 Seperti itu Ini Overall Semuanya Menggunakan Factor Jadi teman-teman Bisa juga Menggunakan Atau memodifikasinya Sesuai dengan Keinginan Oke Seperti itu Ya untuk Ukuran yang lain Juga hanya Yang berbeda Yang ini saja Mungkin Teman-teman Ini bisa digunakan Untuk X banner Ya karena Posisinya Dalam Posisi potret Selanjutnya Teman-teman Ini adalah Format yang PSD Ya disini Admin ada Agak sedikit Kesulitan Untuk membuat Format PSD Jadi semuanya Disini sudah Berupa Dalam Bentuk Image Ya Jadi dalam Bentuk Image Teman-teman Tidak bisa Mengedit Kecuali Membuat Ulang Tulisannya Jadi harus Dibuat ulang Seperti itu Ini tinggal Diganti saja Oleh teman-teman Ditulis saja Jadi tidak Diedit pada tulisan Dirgahayunya Karena ini semuanya Tidak ada Pond Admin sudah Dibuat menjadi Image Seperti itu Ini sudah Disiapkan juga Dengan ukuran 4 ukuran Yang saya Sampaikan Seperti Barusan Oke teman-teman Untuk mendownloadnya Saya sudah Siapkan Disini untuk Halaman downloadnya Ada Beberapa Informasi Yang bisa Didapatkan Disini ada Link download Aja Disini nanti Teman-teman Juga bisa Langsung Di download Langsung Dibawa Ke Tempat Penyimpanannya Atau di Google Drive Oke sepertinya Untuk Tutorial kali ini Itu dulu Teman-teman Mohon izin Admin Tidak bermaksud Apa-apa Di dalam Pembuatan Gambarnya Disini Saya Menggunakan Watermark Jadi Boleh Silahkan Digunakan Teman-teman Nanti Jangan Dimasukkan Untuk Watermark Ini Digunakan Karena Memang Ada Salah satu Website Yang Mengikuti Jadi Dia Mengambil Konten Secara Sengaja Menyebar Luaskan Dan Tidak Meminta Ijin Seperti Itu Menduplikasi Konten Jadi Mohon Maaf Teman-teman Silahkan Digunakan Untuk Filenya Tidak Menggunakan Watermark Nanti Pada Akhirnya Tetapi Ini Hanya Sebagai Menjaga Saja Bagi Mungkin Mereka Yang Digunakannya Hanya Untuk Meripost Ulang Terima Kasih Itu Dulu Mudah-udah Bermanfaat Salam Belajar Nesya Channel